Berikutnya masih soal narkoba niter. Terbukti selundupkan 392 gram sabu seorang calon penumpang pesawat Liner Tujuan Jakarta diamankan petugas Bandara Kuala Namu. Iya Riz, ibu rumah tangga ini hanya pasaran di saat dibawa ke ruang khusus oleh petugas. Penangkapan ibu rumah tangga asal Aceh ini dilakukan petugas keamanan bandara pada minggu siap. Di pintu security checkpoint terminal keberangkatan domestik Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Karena melihat curiga tingkah laku pelaku niter, petugas pun akhirnya melakukan profiling dan memeriksa calon penumpang Tujuan Jakarta ini. Saat diperiksa di ruangan khusus, petugas menemukan satu paket sabu seberat 392 gram yang disembunyikan pada bagian kaki atas. Iya dan modus pelaku membawa barang haram terbilang lihai nih. Untuk menghindari petugas, pelaku membungkus narkotika dalam kaos kaki, lalu dimasukkan dalam pembalut wanita yang dipakainya. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara. Jadi setelah dilakukan perlibangan, ada empat plastik yang dimasukkan ke kaos kaki dan ditutup dengan pembalut wanita. Itu ditotal sekitar 392 gram.